Intro Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Karissa Amelia. Di episode sebelumnya, Beacon Hills kembali diteror oleh sosok makhluk supernatural bernama Ghost Rider. Mereka adalah para penunggang kuda yang hobi menculik seseorang untuk menyembunyikan jiwa mereka. Sialnya Staus termasuk menjadi salah satu korbannya. Apakah Staus bisa kembali? Karena teman-teman bahkan ayahnya saja tidak bisa mengingatnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Malam itu untuk pertama kalinya, Melissa ikut dalam penelusuran mencari mayat. Dia bersama dengan Chris menemukan korban lainnya di dalam hutan, dengan kondisi kepala berlubang. Tiba-tiba ada seseorang yang berlari ke arah mereka. Chris sontak menembak orang tersebut tepat di kakinya. Ternyata orang itu adalah Malia. Mereka langsung membawa Malia ke rumah sakit untuk mengeluarkan peluru di kakinya. Ternyata tujuan Malia berkeliaran di dalam hutan karena dia mendengar suara orang menjerit. Berpindah ke rumah Scott, dia dan yang lainnya sedang memperhatikan bekas sambaran petir saat Ghost Rider muncul di rumahnya. Hal terpenting saat ini yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana caranya menyelamatkan para pengunjung pesta agar mereka semua tidak diculik oleh Ghost Rider. Esok harinya di sekolah, Scott sedang memberitahu Liam dan Mason bagaimana cara menyelamatkan para pengunjung pesta. Mereka semua akan dibawa ke bunker Argent Family yang berada di bawah tanah. Lalu di sekeliling bunker tersebut akan ditutupi dengan abu gunung. Dan hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menceritakannya pada Nathan, si pemilik pesta semalam. Daripada mempercayai ucapan Liam soal tujuan jahat Ghost Rider yang muncul di pestanya, Nathan lebih yakin bahwa Liam memang sengaja ingin membatalkan pertandingan pertamanya di tahun ini agar bisa merebut posisi sebagai kapten. Tapi setelah Mason berhasil meyakinkannya bahwa Ghost Rider adalah sosok yang berbahaya, Nathan pun mulai percaya. Sementara Lydia saat ini sedang memperlihatkan kartu pelajar milik Jake Sullivan, si murid yang diculik di perpustakaan. Lydia berpendapat, mungkin mereka bisa menemukan sesuatu yang berhubungan dengan sosok bernama Stiles. Maka saat jam pelajaran kosong, Lydia langsung meluncur ke kantor polisi untuk meminta izin menggeledah rumah Sheriff, agar dia bisa menemukan minimal satu benda yang berhubungan dengan Stiles. Mendengar ucapan Lydia, Sheriff akhirnya berterus terang bahwa semalam, di saat dia sedang merapikan berkas, tiba-tiba dia tersandung tongkat baseball tua. Tanpa sadar, Sheriff sontak meneriakan sebuah nama, yaitu Stiles. Maka setelah mendapat izin geledah dari Sheriff, Lydia langsung pergi ke rumah Stilinski. Ingat dengan sosok nenek yang tiba-tiba muncul di rumah itu, Lydia kembali mendatangi ruangan di mana nenek itu mendadak menghilang. Pada saat itu, Lydia baru sadar, ada sesuatu di balik tembok rumah itu. Di saat Lydia berusaha mengelupas wallpaper tembok tersebut, Claudia tiba-tiba muncul untuk mencegahnya sebelum rumahnya rusak. Singkat cerita, Liam dan Hayden berhasil membawa para pengunjung pesta ke bunker milik Argent Family. Sialnya ada empat orang yang belum datang, termasuk Gwen salah satunya. Hayden akhirnya berhasil menemukan Gwen yang masih berada di sekolah. Dengan pasrah Gwen berkata, bahwa percuma saja bersembunyi, Ghost Rider akan dengan mudah menemukannya. Sementara Scott dan yang lainnya saat ini sedang mencari tiga orang lainnya, yang entah berada di mana. Ternyata tiga orang itu adalah pemain lacrosse, yang saat ini sudah bersiap untuk bertanding. Mau tak mau Scott dan yang lainnya harus ikut bermain, demi melindungi tiga orang tersebut dari sosok Ghost Rider. Sementara Lydia saat ini sedang berada di ruangan Natalie di sekolah. Setelah ditegur keras karena telah merusak wallpaper rumah Stilinski, Lydia malah mencari informasi tentang Claudia saat masih menjadi murid di Bacon Hills. Entah apa tujuannya. Yang jelas Natalie sangat mengenal sosok Claudia sejak SMA, dan dia merupakan wanita yang baik. Singkat cerita pertandingan pun dimulai. Liam berhasil menemukan Gwen yang saat itu ikut bertanding. Di tribun, Mason tiba-tiba ingat bahwa sosok Ghost Rider menghilang saat berhadapan dengan Parrish. Maka dia langsung menghampiri Hayden untuk memintanya menghubungi si kakak Valerie dan menyuruh Parrish untuk segera datang ke sekolah. Dan pada saat itu, hujan disertai angin tiba-tiba saja turun. Liam dan Gwen dapat melihat para Ghost Rider yang sudah tiba di ujung lapangan. Di saat yang bersamaan, Malia baru menyadari bahwa Nathan tidak ada di bunker. Ternyata cowok itu berhasil kabur dan pergi entah kemana. Malia dan Chris sontak menyusuri bunker untuk mencari Nathan. Kembali ke lapangan, saat Scott menyentuh tangan Corey untuk ikut berkamuflase, dia akhirnya bisa melihat sosok si Ghost Rider, yang saat ini sedang menarik salah satu pemain lacrosse. Liam dan Gwen pun dapat melihatnya begitu saja, tanpa perlu memegang tangan Corey. Si pemain lacrosse yang masih ditarik sontak menghilang. Bersamaan dengan itu, Parrish pun akhirnya tiba di sekolah. Hayden langsung memberitahu bahwa hanya Parrish lah yang Ghost Rider takuti, dan hanya dia yang bisa mengusir makhluk itu pergi. Sedangkan kondisi lapangan saat ini sangat kacau. Ternyata ada begitu banyak para penonton di tribun yang menyadari keberadaan Ghost Rider. Mereka semua pun berusaha kabur, tapi tidak ada yang berhasil lolos dari tembakan si penugang kuda itu. Sementara Scott dan yang lainnya saat ini sudah dikepung di tengah lapangan. Salah satu dari mereka berhasil ditembak dan menghilang. Scott bingung, kenapa dia masih bisa melihat si penugang kuda itu, padahal dia sedang tidak memegang Corey. Kesal dengan situasi tersebut, Liam sontak menyerang salah satu Ghost Rider. Sementara itu salah satu penonton di tribun mencoba kabur dan masuk ke dalam sekolah. Tapi lagi-lagi Ghost Rider berhasil menembaknya hingga menghilang. Dan pada saat itu Parrish melihatnya. Dia sontak mengaktifkan mode Hellhound-nya untuk menyerang penugang kuda itu. Tapi si Ghost Rider malah menembaknya, hingga api di seluruh tubuh Parrish pun padam. Lalu Ghost Rider itu pun menghilang dalam petir. Sementara di lapangan, Ghost Rider berhasil menembak Gwen untuk menculik cewek itu. Kini hanya tersisa Scott, Liam, dan Corey di tengah lapangan. Kembali ke bunker, Chris dan Malia akhirnya berhasil menemukan Nathan, yang sedang berusaha memanjat keluar. Tapi di luar sana sudah ada Ghost Rider yang langsung membawanya pergi. Berkat kebodohan Nathan, kini para Ghost Rider bisa masuk ke dalam bunker tersebut untuk menculik para pengunjung pesta. Berpindah ke rumah sakit, saat ini Lydia ditemani si ibu sedang memohon pada Melisa untuk diizinkan melihat catatan kesehatan Claudia. Walaupun itu melanggar aturan rumah sakit, tapi Melisa sudah terbiasa melakukannya. Saat mencarinya di komputer, data yang tertera adalah Claudia tidak pernah memiliki anak. Tapi menurut data tersebut, Claudia ternyata memiliki penyakit demensia temporal selama 10 tahun terakhir. Kembali ke sekolah, Scott baru saja mendapatkan telepon dari Malia, yang memberi tahu bahwa semua orang di bunker sudah diculik oleh Ghost Rider. Kini Malia sedang membawa Chris yang terluka ke rumah sakit. Lucunya setelah kejadian menghebohkan tadi usai, si pelati malah mengangkat Liam sebagai kapten lacrosse yang baru, dengan alasan Liam tetap bertahan di lapangan selama hujan badai, sementara para pemain yang lain lari ke dalam sekolah. Berpindah ke rumah sakit, Scott sudah tiba di sana untuk mengantar Chris ke ruang perawatan. Mereka bertemu dengan Lydia, yang tidak berhasil mengungkap fakta bahwa Stiles ada hubungannya dengan Claudia dan Sheriff. Bahkan Lydia tidak berhasil menemukan tongkat baseball yang Sheriff bicarakan, ataupun benda lainnya yang berhubungan dengan Stiles. Tapi tanpa mereka semua sadari, jeep milik Stiles sebenarnya tidak pernah menghilang, dan masih berada di parkiran sekolah sejak Ghost Rider menculiknya. Semua orang yang diculik oleh para Ghost Rider, kini sedang berada di sebuah tempat. Duduk terdiam seperti sedang menunggu sesuatu yang akan datang. Di sana ada Stiles yang terlihat bingung. Dokter di sebelahnya pun menjelaskan, bahwa mereka saat ini sedang berada di stasiun kereta nomor 137. Bapak tua di sebelah dokter menimpali, bahwa mereka sudah menunggu selama 6 jam, dan kereta belum juga datang. Anehnya mereka tidak memiliki tiket, karena loket tiket di sudut stasiun tidak ada petugasnya. Tiba-tiba terdengar suara dari megafon yang memberi tahu, bahwa pemberhentian berikutnya telah dibatalkan. Dan pada saat itu muncullah para Ghost Rider sambil membawa orang lain yang baru mereka culik. Stiles terdiam terpaku saat melihat sosok penunggang kuda itu, sampai akhirnya ada orang yang menariknya ke tempat yang aman, dan orang itu adalah Peter Hell. Setelah para Ghost Rider pergi, mereka semua kembali duduk, dan bersikap seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Stiles masih penasaran dengan tempat itu. Dia pun bertanya, kenapa Peter bisa berada di tempat itu. Dengan santainya Peter menjawab, bahwa dia sedang menunggu keretanya tiba. Stiles pun berkata, saat ini Peter sedang di penjara di Ecken House. Peter akhirnya ingat soal itu. Saat masih berada di dalam penjara Ecken House, Peter berusaha membuat tanda spiral besar di lantai selnya. Tapi tiba-tiba listrik di dalamnya mati total, dan pintu selnya terbuka begitu saja. Ternyata di luar sel, telah terjadi keributan antara para pasien dengan para penjaga. Melihat adanya kesempatan, Peter pun melarikan diri. Tapi saat Peter sudah berada di luar gedung Ecken House, pada saat itulah dia melihat Ghost Rider sudah mengepungnya. Setelah sadar bahwa dia telah diculik oleh Ghost Rider, Peter hanya bisa pasrah, karena memang tidak ada jalan keluar untuk kabur. Stasiun kereta itu tidak real, dan hanya ada di bayangan mereka saja. Tapi Stiles tidak mau menyerah sebelum mencobanya. Stiles berusaha keluar dari ruangan tersebut, tapi dia selalu berakhir di ruangan yang sama. Di saat Stiles sedang sibuk mencari jalan keluar, perhatian Peter malah teralih pada salah satu cowok yang terlihat sedang memperhatikan keduanya. Si cowok yang bernama Trent pun berkata, bahwa satu-satunya jalan keluar yang bisa mereka lewati, hanya lorong tempat di mana si Ghost Rider biasa muncul. Maka mereka bertiga pun memutuskan untuk melewati lorong gelap tersebut. Berpindah ke sekolah, di saat kelas biologi lanjutan sedang berlangsung, Lydia tidak sengaja melihat ada seorang petugas Derek yang sedang mengecek mobil jeep di parkiran sekolah. Tahu bahwa jeep tersebut akan dibawa pergi, Lydia sontak keluar dari kelas untuk menghampiri si petugas di parkiran. Si petugas berkata, bahwa menurut laporan, jeep tersebut sudah dibuang. Tapi Lydia bersih keras untuk mempertahankan jeep tersebut di tempatnya. Tak lama kemudian, Scott pun datang, dan berbohong bahwa jeep itu miliknya. Tapi karena si petugas tetap ingin membawa jeep tersebut sesuai perintah, mau tak mau Lydia akhirnya menyogok si petugas dengan uang. Entah untuk alasan apa, Lydia tiba-tiba ingin mempertahankan jeep tersebut. Yang pasti dia melakukan hal itu berdasarkan firasatnya. Kembali ke Stiles, dia bersama Peter dan Trent akhirnya berhasil keluar dari lorong tersebut. Saat tahu bahwa Ghost Rider telah kembali, mereka sontak bersembunyi di balik pilar. Trent tiba-tiba memberikan sebuah ide, bahwa mereka bisa meloncat ke belakang penunggang saat mereka lewat lagi nanti. Jelas Peter menganggap ide itu sangat gila, tapi Trent sepertinya akan tetap mencoba ide tersebut. Maka saat para Ghost Rider kembali, Trent dengan nekat meloncat ke salah satu belakang penunggang. Tapi ketika ingin melewati portal gaib tersebut, Trent malah terhempas ke belakang. Seakan portal itu hanya bisa dilewati oleh para Ghost Rider saja. Bukan hanya itu, tubuh Trent tiba-tiba hancur dan dia pun mati. Stiles dan Peter yang melihat kejadian itu hanya bisa terkejut. Pada akhirnya Stiles hanya bisa duduk terdiam di tempatnya, tanpa memiliki rencana lain. Tiba-tiba nenek di sebelahnya menegurnya, dan berkata bahwa dia sedang menunggu kereta untuk pergi menemui cucunya. Tak lama setelah itu terdengar kembali suara dari Megafon, yang memberi tahu bahwa pemberhentian berikutnya telah dibatalkan. Pada saat itu Stiles sadar, bahwa Megafon tersebut pasti tersambung ke suatu tempat. Dia pun mencoba menelusuri kabel Megafon itu, hingga membawanya ke sebuah ruangan komunikasi yang berisi radio-radio rusak. Saat Peter tidak sengaja memutar salah satu tombol, tiba-tiba terdengar suara melengking yang memekakan telinga. Ternyata Scott dan Malia yang berada di sekolah juga mendengar suara melengking tersebut. Suara itu ternyata berasal dari dalam jeep biru itu, dan Lydia sudah lebih dulu menyadarinya. Kembali ke Stiles, tidak menyerah dia berusaha mencari cara untuk memperbaiki radio di ruangan itu, demi bisa mengirim sinyal ke teman-temannya. Tapi tiba-tiba saja Peter mendengar suara langkah kaki kuda. Tahu Ghost Rider telah kembali, Peter sontak mencabut semua kabel yang terhubung ke speaker. Salah satu Ghost Rider sepertinya sadar, bahwa ada yang masuk ke ruang komunikasi. Untungnya Stiles dan Peter sudah keluar lebih dulu dari ruangan itu. Kembali ke Scott, dia bersama dengan Lydia dan Malia kini sedang mengecek isi dalam jeep tersebut. Anehnya Scott dapat mencium ada bau mereka bertiga di dalam jeep itu. Malia pun merasa bingung, karena dia merasa belum pernah naik jeep itu sebelumnya. Scott sudah meminta bantuan Parrish untuk melacak plat nomernya, tapi tidak ada catatan kepemilikan atas jeep itu. Yang bisa mereka temukan hanyalah kertas lusuh yang berisi sebuah alamat, dan alamat tersebut adalah alamat rumah Stilinski. Jeep itu ternyata terdaftar atas nama Claudia, tapi Claudia berdalih bahwa sudah hampir 18 tahun dia tidak melihat jeep itu, setelah dicuri oleh seseorang. Tahu bahwa petunjuk yang dia temukan lagi-lagi tidak menghasilkan apa-apa, Lydia hanya bisa menahan tangis. Saat melewati lorong yang sama, Lydia kembali penasaran dengan tembok yang wellpapernya dia rusak. Semakin dicari, Lydia semakin merasa bahwa sosok Stiles sepertinya sangat penting untuk dirinya. Kegagalan malah membuatnya semakin frustasi. Begitupun dengan Stiles, yang sudah nyaris menyerah karena tak kunjung menemukan jalan keluar. Singkat cerita malam harinya, Lydia langsung meluncur ke sekolah, saat tahu bahwa jeep biru itu tetap ingin dihancurkan sesuai perintah. Belum sempat skot baku hantam dengan si petugas Derek, Malia ternyata sudah lebih dulu menghancurkan truk si petugas itu. Beralih ke stasiun kereta, Ghost Rider untuk yang kesekian kalinya kembali datang, sambil membawa orang lain yang mereka culik. Dan kali ini yang mereka bawa adalah Gwen. Saat menyadari kakaknya juga diculik, Pobby sontak memeluk Gwen. Bukan hanya Pobby yang mengenali Gwen, Stiles pun mengenalinya karena satu tim lacrosse. Peter sudah jengah melihat para penunggang kuda itu bolak-balik sambil membawa orang baru. Maka di saat Ghost Rider lengah, Peter diikuti oleh Stiles kembali ke lorong menuju portal. Peter sudah memutuskan untuk keluar dari tempat aneh itu melalui portal tersebut. Terhadap manusia, dampaknya mungkin kematian. Tapi Peter adalah makhluk supernatural. Dan dia yakin, seberat apapun luka pada tubuhnya nanti, dia pasti bisa sembuh dengan sendirinya. Jika Peter berhasil selamat melewati portal itu, Stiles ingin Peter memberitahu soal dirinya pada teman-temannya. Tapi ternyata Peter sudah punya tujuan lain. Dia akan pergi dari Bacon Hills, tanpa menemui siapa-siapa lebih dulu. Mendengar hal itu, Stiles sontak mengingatkan Peter akan Malia. Secuak apapun Malia pada Peter, Malia tetaplah anaknya. Dan sebenarnya, saat hari di mana Peter berhasil kabur dari Eckenhouse, secara tidak langsung itu berkat Malia juga, yang sedang menjalani misi penyelamatan Lydia. Tak lama kemudian, para Ghost Rider pun muncul. Peter pun sontak meloncat ke salah satu belakang penunggang. Ajaibnya Peter berhasil melewati portal tersebut, bersama dengan para Ghost Rider lainnya. Peter sontak terlempar ke suatu tempat dengan tubuh terbakar. Dia pernah merasakan bagaimana sakitnya dibakar. Tapi sepertinya kali ini rasanya lebih sakit, hingga dia mengeluarkan lolongan serigalanya. Scott dan Malia yang mendengar lolongan tersebut pun langsung mencari asal suara itu. Mereka akhirnya berhasil menemukan Peter di dalam hutan. Tapi Scott dan Malia tidak bisa mengenalinya. Saat Peter membuka matanya, barulah Malia mengenali ayahnya itu. Scott pun akhirnya ingat, bahwa Peter adalah werewolf yang telah menggigitnya, dan pernah sekali mencoba membunuhnya saat di Meksiko. Scott dan Malia heran, bagaimana bisa mereka melupakan sosok Peter, padahal mereka sendiri yang memenjarakan pria itu di Eckenhouse. Melihat Peter tengah sekarat, Scott sontak berusaha mengurangi rasa sakitnya. Begitupun dengan Malia. Saat memegang tangan Peter, Malia menyadari, ayahnya itu sedang memegang sesuatu. Ternyata Peter sempat membawa kunci jeep milik Stiles. Bersama dengan Lydia, Scott pun mencoba menyalakan jeep tersebut. Setelah berhasil menyala, tiba-tiba mereka mendengar suara dari radio di dalam jeep tersebut. Ternyata Stiles baru saja berhasil, menghidupkan radio di ruang komunikasi. Lydia dan Scott dengan segera merespon suara Stiles. Setelah berhasil berkomunikasi, keduanya pun kembali mengingat sosok Stiles. Sebelum si radio mati, Stiles dengan cepat berkata, bahwa Scott dan Lydia harus segera menemukan sebuah tempat bernama Kenean. Setelah itu, sambungan radio pun terputus. Siang itu di sekolah, saat Lydia sedang mencuci tangan, tiba-tiba dia melihat ada seorang wanita tengah menatapnya dari pantulan cermin. Saat Lydia mencoba menyentuh kaca tersebut, dia malah tertarik masuk ke dalam cermin dan muncul di sebuah kota asing. Ternyata kota itu adalah Kenean. Dan para penduduk di kota itu sedang mengadakan sebuah pesta. Tiba-tiba cuaca berubah menjadi mendung, lalu muncul seorang pria yang berlari dengan wajah ketakutan. Saat pria itu menghilang bagai asap, pesta tersebut sontak bubar. Mereka berusaha lari untuk menyelamatkan diri. Tapi satu persatu para penghuni kota tersebut menghilang dengan cepat. Hanya tersisa satu wanita yang masih belum menghilang. Dan wanita itulah yang menatap Lydia dalam cermin. Si wanita berusaha meyakinkan dirinya, bahwa kejadian yang baru saja dia lihat tidaklah nyata. Saat Lydia menyentuh wanita itu, wajah si wanita tiba-tiba saja berubah menjadi tua, membuat Lydia sontak berteriak histeris. Sementara Scott saat ini sedang menemui Sheriff di kantor polisi untuk memberi tahu bahwa dia sudah mengingat siapa Stals. Stals adalah sahabat karibnya, dan juga anak kandungnya Sheriff. Tapi percuma saja melakukan hal itu. Sheriff tetap tidak mengenal siapa Stals yang Scott maksud. Sekembalinya Lydia dari penglihatannya, dia langsung menceritakannya pada Malia. Seperti ucapan Stals, dia memang harus segera menemukan kota Kenian. Tapi saat Malia mencoba menghubungi nomor balai kota itu, tidak ada yang menjawab. Kota itu pun hanya ditemukan di peta yang sudah berusia 30 tahun. Rencana untuk pergi ke kota Kenian ternyata sudah sampai ke telinga Liam dan Hayden. Mereka kini sedang membahas bagaimana cara menangkap Ghost Rider selagi Scott, Lydia, dan Malia meninggalkan Beacon Hills. Tanpa mereka sadari, Mr. Garrett dapat mendengar perbincangan keduanya. Berpindah ke rumah sakit, luka cambuk yang Chris dapatkan dari Ghost Rider ternyata belum sembuh. Jika dokter ingin mengangkat daging mati bekas cambukan tersebut, yang terjadi racun dari cambuk Ghost Rider itu akan menyebar ke seluruh tubuh Chris. Masalahnya, jadwal operasi untuk Chris sudah ditentukan. Mau tak mau, Melissa harus mencari cara untuk membawa keluar Chris dari kamar rawatnya. Singkat cerita, Scott, Lydia, dan Malia sudah tiba di kota Kenian. Kota itu masih ada, tapi terlihat seperti kota mati tanpa penghuni. Sepanjang menelusuri jalanan kota itu, Scott tidak mendengar detak jantung satupun. Malia juga tidak mencium bau apapun, seperti darah atau mayat. Mereka jadi penasaran kenapa Stals menyuruh mereka ke kota itu. Tapi Lydia yakin bahwa kota itulah yang dia lihat di dalam cermin. Tiba-tiba Malia melihat ada dua mayat yang dia kenali sebagai ibu angkatnya dan juga adiknya. Tadi duga Tio pun muncul dan langsung menembak Malia. Si ibu dan si adik sontak terbangun, lalu memeluk Malia, seakan mengajaknya untuk mati bersama. Tapi semua itu ternyata hanya terjadi di pikiran Malia saja. Berbeda dengan Malia, saat Scott masuk ke dalam salah satu rumah kosong, tiba-tiba pintu rumah itu tertutup begitu saja. Scott sontak kembali keluar dan menemukan si ibu sedang menatapnya tanpa suara. Scott berusaha mengikuti Melissa, tapi untungnya Lydia segera datang untuk menyadarkannya. Lydia langsung menjelaskan bahwa energi di kota itu sangatlah buruk, menyebabkan mereka semua jadi berhalusinasi. Mereka harus segera pergi dari kota itu sebelum terjadi hal buruk lainnya. Tapi pada saat itu, mereka malah bertemu dengan anak kecil di pinggir jalan. Kembali ke sekolah, Liam dan Hayden kini sedang menyusup masuk ke ruangan properti mengajar untuk mencuri batangan penangkap petir. Tapi mereka malah bertemu dengan Mr. Garrett yang sedang sibuk merakit alat penyetrum. Saat Liam bertanya apakah guru itu pernah melihat Ghost Rider, tadi duga Mr. Garrett tahu lebih banyak soal makhluk itu. Dan guru itu sepertinya memiliki rencana yang sama dengan Liam, yaitu menangkap Ghost Rider. Maka mereka bertiga pun mulai merencanakan misi penangkapan makhluk itu. Mereka akan mengurung para penugang kuda tersebut di dalam sebuah sangkar besi. Ghost Rider pasti bisa lolos dari sangkar besi tersebut, tentunya dengan bantuan petir. Maka dari itu, mereka harus menemukan cara untuk menyerap petir tersebut, agar Ghost Rider tidak bisa lolos. Yang bisa melakukan hal itu hanya Kira atau Josh. Tapi Kira sedang bersama dengan Skinwalker, sedangkan Josh sudah mati setelah Tio menyerap kekuatannya. Itu artinya, yang bisa membantu mereka saat ini hanyalah Tio. Berpindah ke rumah sakit, Melissa akhirnya berhasil menyembunyikan Chris di ruang laundry. Racun cambuk dalam tubuh Chris bisa saja sembuh. Tapi racun itu hanya bisa dinetralisir oleh sembilan bahan herbal, yang ditumbuk menjadi satu. Melissa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Chris saat ini. Tapi jika dia salah mencampurkan sembilan bahan herbal tersebut, yang terjadi kekuatan racun di tubuh Chris malah meningkat, dan bisa membuatnya terbunuh. Tapi Melissa tidak punya pilihan lain selain melakukan hal itu. Dan Chris tidak punya banyak waktu. Singkat cerita, Melissa akhirnya mendapatkan sembilan bahan tersebut. Dia mulai meraciknya dengan sangat hati-hati. Setelah racikan sembilan herbal itu jadi, Melissa langsung membalurinya ke luka cambuk di tubuh Chris. Sontak Chris terbangun dan berteriak kesakitan akibat reaksi obat tersebut. Kembali ke Scott dan yang lainnya, mereka kini sedang mencoba masuk ke dalam sebuah rumah yang terlihat berpenghuni. Setidaknya rumah itu tidak kosong, seperti rumah-rumah lainnya. Lydia tampak terkejut saat melihat ada seorang wanita muncul dari dalam, lalu menghampiri mereka dengan senyum lebar. Seakan-akan sudah lama tidak kedatangan tamu, si wanita itu terus mengoceh. Berkata bahwa anaknya yang bernama Caleb, akan suka melihat kedatangan mereka bertiga. Walaupun wanita itu terlihat mengerikan, tapi dialah wanita yang Lydia temui di dalam cermin. Saat mereka mulai membahas soal para penduduk keinean yang menghilang, wanita bernama Lenor itu sontak berteriak, dan berkata bahwa mereka tidak menghilang. Mereka hanya pergi meninggalkan kota itu. Teriakan Lenor entah kenapa membuat Scott dan Malia merasa terguncang dan pusing. Melihat Lenor tidak bisa diajak bekerja sama, Lydia memutuskan untuk pulang. Tapi saat ketiganya beranjak pergi, tiba-tiba pintu rumah itu tertutup dengan sendirinya. Lenor pun berkata, bahwa mereka bertiga tidak boleh meninggalkan Kenyan. Sekuat apapun Scott berusaha membuka pintu tersebut, si pintu tetap tidak terbuka. Bahkan Malia tidak bisa menghancurkan kaca rumah itu. Lenor kembali bersuara. Mereka bertiga sudah terlanjur masuk ke kota itu, dan sekarang mereka harus tinggal di kota itu bersama dengan dirinya dan Caleb. Bocah bernama Caleb itu tiba-tiba mengajak Scott dan Malia untuk ikut ke kamarnya. Sementara Lydia masih mencari cara untuk memujuk Lenor. Saat masuk ke dalam kamar bocah itu, lantai kamar tersebut basah karena genangan air. Caleb lalu menyetel sebuah kaset berisi rekaman video dirinya sendiri yang sedang bermain. Saat melihat tahun rekaman di video tersebut, Malia sontak bertanya, tahun berapa Caleb lahir? Caleb pun menjawab bahwa dia lahir tahun 1976. Lalu pintu kamar tiba-tiba tertutup. Pada saat itu Scott dan Malia tahu bahwa Caleb sebenarnya sudah mati. Sementara Lydia kini sedang mendesak Lenor untuk berterus terang. Kenapa hanya dia yang tersisa di kota itu? Kenapa Ghost Rider tidak menculiknya? Kesal karena terus didesak, Lenor sontak mengeluarkan ceritanya, hingga Lydia terpental. Pada saat itulah Lydia mengerti alasan kenapa Ghost Rider tidak menculik Lenor. Karena wanita itu adalah Banshee. Berpindah ke Liam dan Hayden, mereka kini sudah tiba di tempat penyulingan air bawah tanah. Noshiko pun sudah tiba di sana untuk memberikan katana milik Hira pada Liam. Noshiko pun berkata, bahwa Ghost Rider tidak akan bisa dihentikan. Tapi jika Liam punya rencana untuk menolong orang banyak, dia akan mendukungnya. Maka setelah katana tersebut pindah ke tangan Liam, cowok itu pun langsung menusukan katana tersebut ke lantai tempatnya berpijak. Seketika lubang di lantai tersebut terbuka, dan Tio rekan pun muncul. Dengan wajah ketakutan, Tio tiba-tiba menyerang Liam. Hayden pun berkata, bahwa Tio seharusnya berterima kasih, karena telah dibebaskan dari tanah. Liam pun menimpali, jika Tio tidak bisa diajak bekerja sama, maka dia akan mengembalikan Tio ke dalam tanah, terkurung kembali bersama dengan mayat si kakak. Mau tak mau, Tio pun mengambil pilihan untuk menuruti ucapan Liam. Mereka bersama dengan Mr. Garrett mulai mempersiapkan arus listrik buatan untuk menguji ketahanan tubuh Tio. Tapi baru saja Mr. Garrett menyalakan 1 miliar joul arus listrik, Tio langsung tersengat dan terlempar jauh. Sepertinya kekuatan milik Joss atau Tracy pada tubuh Tio sudah menghilang. Tahu hal itu, Hayden langsung menyuruh Liam untuk mengembalikan Tio ke dalam tanah. Tapi Tio langsung memohon, dan berjanji akan membantu mereka tanpa menimbulkan kekacauan. Tio cukup tahu banyak soal Ghost Rider dari para Drift Doctor, dan sepertinya, diam-diam Tio juga tahu siapa Mr. Garrett sebenarnya. Merasa keberadaan Tio hanya akan merusak rencana jahatnya, Mr. Garrett pun sependapat dengan Hayden untuk mengembalikan Tio ke dalam tanah. Tio lalu bertanya, di mana Scott dan Stiles? Kenapa keduanya tidak ikut dalam misi penangkapan Ghost Rider? Tahu bahwa Tio masih mengingat Stiles, rencana pun berubah. Kini Liam akan membawa Tio pada Scott. Kembali ke Scott dan Malia, mereka tampak panik saat kamar bocah itu perlahan dipenuhi oleh air yang mengalir masuk dari jendela dan sela-sela tembok. Saat Malia ingin menyerang Caleb, dia malah tak bisa bernafas, dan dari mulutnya keluar air begitu banyak. Bukan hanya Malia, Scott pun mengalami hal yang sama. Caleb berkata, bahwa Scott dan Malia saat ini sedang merasakan hal yang sama, seperti yang Caleb merasakan, yaitu tenggelam. Sementara di luar kamar, Lydia dan Lenor saat ini sedang saling menyerang dengan jeritan Benshee mereka. Jeritan Lenor sontak membawa Lydia masuk kembali ke flashback, saat di mana para Ghost Rider menculik penduduk Hanean. Untuk pertama kalinya, Lydia dapat melihat wujud para penugang kuda itu. Mereka menembak semua penduduk yang sedang berpesta, membuat para penduduk menghilang entah kemana, dan menyisakan Lenor sendirian, setelah mereka mendeteksi bahwa wanita itu adalah Benshee. Setelah Lenor tahu bahwa Lydia adalah Benshee seperti dirinya, dia pun berkata bahwa Lydia akan aman. Ghost Rider tidak akan menculiknya. Lydia lalu menjawab, bukan itu yang dia inginkan. Yang Lydia inginkan, dia itu menyelamatkan Stiles. Pada saat itulah Lenor membuka pintu rumahnya, lalu menyuruh Lydia dan yang lainnya untuk pergi. Di saat yang bersamaan, pintu kamar Caleb pun terbuka. Bocah itu berkata, bahwa ibunya sudah mengizinkan mereka semua untuk pergi. Sebelum ketiganya kembali ke Beacon Hills, Lydia mencoba mengajak Lenor untuk ikut dengannya. Tapi Lenor tidak bisa meninggalkan Caleb sendirian. Maka mereka bertiga pun pergi dari kota itu. Selama dalam perjalanan pulang, mereka masih membahas soal Ghost Rider. Sepertinya tujuan Stiles menyuruh mereka ke Canaan, karena ingin memberitahu, bahwa Beacon Hills kemungkinan besar, akan menjadi kota berhantu selanjutnya, jika mereka tidak bisa menghentikan Ghost Rider. Setibanya di Beacon Hills, Scott terkejut, saat melihat Tio ada di dalam rumahnya. Bukan hanya Scott, Malia pun langsung terpancing emosi, saat melihat Tio telah kembali. Berpindah ke rumah Stilinski, Sheriff tampak takjub, melihat Claudia bisa sembuh dari penyakit demensianya. Tapi daripada membicarakan soal penyakitnya, Claudia lebih suka membahas soal kontraktor, yang akan mereka sewa untuk mengganti wallpaper temboknya yang dirusak Lydia. Ketika Sheriff sedang melewati lorong kamarnya, perhatiannya tiba-tiba terali ke wallpaper rusak itu. Dia sontak merobek wallpaper tersebut, karena penasaran kenapa Lydia melakukan hal itu. Ternyata ada sesuatu di balik wallpaper tersebut, yang membuat Sheriff tampak terkejut. Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya.